hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama Rizky Novali Oke untuk kali ini saya pengen membahas mengenai Liga Champion Eropa yang kembali hadir untuk penikmat sepak bola dan pertandingannya di akan dimulai sebentar lagi nih mungkin kalau video ini upload pertandingan pertama udah dimulai ada Dinamo Zagreb lawan Chelsea kemudian ada Dortmund lawan Copenhagen nanti dilanjut jam 2 ada Benfica Makabi ada Sevilla Man City ada RB Salzburg lawan AC9 ada Celtic Lord Madrid ada Leipzig Shakhtar dan ada PSG versus Juventus Nah mungkin nanti ini untuk yang PSG Juventus kita live bersama untuk nonton Oke pembahasannya dimulai dari pertandingan pertama Dinamo Zagreb lawan Chelsea kemungkinan Chelsea bisa menang walaupun main di kadang Zagreb tapi menangnya ia satu kosong atau dua kosong atau Zagreb dapat satu gol sisanya Chelsea kalau untuk Dortmund Copenhagen kemungkinan Dortmund harusnya bisa menang dengan mudah ya lawan Copenhagen karena Kopenhagen walaupun langganan Liga Champion juga tapi selalu langganan menjadi pelengkap grup Oke jadi Dortmund harusnya bisa menang mudah mungkin Hai 2-0 atau 3-0 Hai Benfica lawan Makabi Haifa ya match yang kasta kedua kasta kedua sama kasta ketiga sih biasanya ini Benfica biasanya di peringkat ketiga makabi jadi pelengkap grup juga kemungkinan Benfica bisa menang Hai eh skornya 21 atau 2-0 Hai Sevilla City Sevilla City bermain di kandang Sevilla mungkin City awal-awal agak sedikit sulitan tapi kita tahu Erling Haaland sedang gajor-gajornya di Liga Inggris pembuktiannya lawan klub dari Spanyol ini terutama klub Sevilla ini kadang alot mainnya ya Hai apalagi main di kandang Ramon Sanchez Bijuan ya mungkin City bisa menang tapi skornya tipis 12 untuk City RB Salzburg lawan Milan Milan kemarin baru menang di RB on Inter 32 Rafael Leo mungkin akan jadi pemegang kunci pertandingan nanti ya Coba kita lihat udah ada layup Hai maaf ada kayak milan ya bisa menang awan RB Salzburg meskipun agak sulit ya karena main yang serbuk kemudian ada Celtic lawan Madrid juara bertahan kira-kira bisa menang mudah bertandung yang pertama ya kita lihat nanti Hai sepertinya bisa menang dengan mudah Madrid Celtic Hai walaupun di Celtic Park eh main di Celtic Park dah Hai Oke selanjutnya ada Leipzig lawan Shakhtar eh beda-beda tipis mungkin bisa skor imbang terjadi antara kosong-kosong atau satu-satu eh tapi Hai Max masih saya unggulkan untuk Leipzig menang kayaknya Nah untuk terakhir di dini hari nanti pertandingan hari ini PEC lawan Juventus ya meskipun kalau dari jersinya udah kelihatannya saya dukung yang mana mudah-mudahan Juve bisa membawa pulang poin entah itu nanti bermain hibang atau memenangkan pertandingan mudah-mudahan karena sejauh ini Juve di Liga juga masih angin-anginan lawan kemarin lawan Roma satu-satu eh lawan Fiorentina j1-1 masih kesulitan buat finishing akhirnya BSC kita tahu ada Messi dan Mbappe dan Neymar ya mudah-mudahan pertahanan Juve tidak rontok setelah peninggalan Jelini ya karena Bonucci aja nggak cukup ya mudah-mudahan Jelini juga bisa bawa pulang poin eh antara skornya kosong-kosong atau satu-satu Oke pembahasannya ya tidak ada motor lewat Oke pembahasannya segitu aja dulu untuk preview Liga Champion kali ini mudah-mudahan eh bisa bermanfaat buat pertandingan nanti kita tonton aja hasilnya Apakah prediksinya mendekati atau justru salah semua yang penting kita sama-sama tonton dan sama-sama menikmati pertandingannya Oke kalau kita segitu aja dulu untuk video kali ini kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati